Intro Yuan eksekutif mencanangkan program investasi beli pengusaha Taiwan sebagai upaya menarik mereka kembali dan berinvestasi di dalam negeri. Selain melonggarkan kuota buru asing, program tersebut juga memadukan sarana lahan, air listrik, perpajakan, dan insentif. Program berjangka 3 tahun ini akan mulai dilaksanakan tahun depan. Kementerian Ekonomi dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan menyediakan lahan siap pakai seluas 435 hektare untuk pengembangan zona industri. Biaya sewa digratiskan selama 2 tahun pertama. Lahan industri akan diperluas sebesar 873 hektare dari tahun 2019 hingga 2021. Pihak NDC juga telah menganggarkan dana cepat pembangunan sebesar 20 miliar dolar Taiwan. Kementerian Keuangan juga akan menyediakan layanan perpajakan. Terkait hal tenaga kerja industri, Kementerian Ketenaga Kerjaan akan merencanakan program rasio tenaga kerja lokal dan asing. Rasio maksimal buru asing adalah 40%. Upah rata-rata tenaga kerja lokal harus mencapai 30 ribu dolar Taiwan. Para pakar menjelaskan implementasi batasan upah tenaga kerja lokal oleh perusahaan dinilai penting. Namun standar jumlah upah wilayah utara dan selatan berbeda. Yuen eksekutif seharusnya memantau standar upah di wilayah berbeda agar dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga kerja lokal. Pemerintah Taiwan berencana melonggarkan kuota buruh asing. Demikian juga dengan Jepang yang bergumul dengan masalah keterbatasan tenaga kerja. Parlemen Jepang saat ini sedang meninjau RUU pelonggaran buruh asing dan menetapkan kualifikasi izin menetap baru yang diharapkan dapat disetujui sebelum akhir tahun. Namun partai oposisi meragukan bahwa RUU tersebut tidak memiliki mekanisme evaluasi yang efektif. RUU pelonggaran tenaga asing berbakat Jepang akan memperluas perekrutan buruh asing yang mencakup 14 sektor industri serta akan terbagi menjadi dua macam kualifikasi baru izin menetap. Yang pertama adalah izin menetap maksimal 5 tahun di Jepang namun tidak dapat membawa serta keluarga. Yang berikutnya adalah izin menetap tanpa batas waktu serta boleh membawa anggota keluarga. Terutama ini juga ada di Olimpikasi. RUU tersebut pada akhirnya tidak disetujui oleh sebagian besar anggota koalisi serta diserahkan ke Dewan Senat untuk dipertimbangkan. Seorang pria kausyung bermargahu mencari lawan pekerjaan lewat internet yang ternyata adalah modus sindikat menipu. Dirinya menolak untuk bergabung tapi malah dikekang dan telepon gunamnya dirampas. Ia akhirnya berpura-pura sakit dan pergi berobat serta menyerahkan secari kertas kepada seorang sukarelawan. Olimpikasi menyelusuri alamat dalam kertas tersebut dan berhasil membekuk delapan orang pria dan wanita anggota sindikat. Sindikat tersebut bermarkas di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Mereka tidak sempat melarikan diri saat disergap polisi yang berhasil menyelamatkan pria bermargahu itu. Polisi menemukan strategi penipuan yang tertera di atas papan tulis serta proses penipuan lewat telepon. Sampai jumpa di video selanjutnya.